Ini kejahatan sangat organisir ya, menggunakan teknologi IT. Nah ini bisa diungkap oleh jajaran Kuresta Padang dari Posek Lumpur Pegalung dan Sub-Rescreen Kuresta Padang. Setelah diperiksa oleh jajaran Sub-Rescreen secara detail, dapatlah ini peralatan dari awal berjalannya dokumen itu sampai di komputer dengan menggunakan Wi-Fi ini, terkonek langsung ke Malaysia. Dengan biasanya mereka manggil mas-mas, dari sana nanti dikirim uang kepada mereka. Dikirim uang sebanyak 2 juta per orang. Nah dalam hal ini, kejahatan ini, ini sudah kita koordinasikan di tingkat Mabes, Mabes Polri. Jadi, ini kejahatan cukup luar biasa, karena ini menyangkut teknologi ya. Pengambilan data, akses data yang ada di kartu kita, menyangkut tabungan yang ada di rekening kita sendiri. Ini alhamdulillah bisa terungkap, ini kita bekerjasama juga nanti dengan pihak bank yang terkait, karena memang ada salah satu bank pemerintah, ini sangat rentan sekali dengan saya ini. Karena peralatan yang ada di ATM itu, mereka sudah ada duplikasinya untuk dilengkapi dengan kamera yang terpasang di dalam alat-alat di mesin ATM. Ini adalah koordinator yang langsung berhubungan dengan orang Malaysia itu. Jadi, masalah duit transfer apa, ini adalah sini nih, satban ini. Ini koordinatornya yang, ini orang, maka suara ya. Dia ini yang sebagai koordinator kegiatan. Dan juga dia termasuk dengan temannya 2 orang yang memantau di ATM mana yang 2 orang? Di mana, 2 itu, itu memantau pergerakan karena mesin ini, apa, baterainya, alat ini cuma tahan 3 jam. Jadi selama 3 jam itu dilakukan pemantauan sama mereka. Dan mereka konteks lewat HP, lewat Apple. Dan ini nyambung sebagai koordinator dia yang berkondimuasi dengan orang yang ada di Malaysia. Pada saat kegiatan yang kita tangkap ini, yang di Padang, mereka sudah dikasih modal uang jalan sebanyak 10 juta. Nanti kalau berhasil, sudah apa? Nah, di Padang ini baru 81 nasabah. Nah, karena pas kita tangkap itu, data yang kita simpan di sini masih 81 nasabah. Nah, 81 nasabah ini lagi dikoordinasikan dari jajaran pesat reskrim kepada bank terkait, supaya mengecek apakah sudah ada saldo rekening dari nasabah itu yang sudah ditarik. Kemudian, sebagai ahli IT-nya, ini namanya Jamal. Kenapa Jamal? Ini ahli IT-nya. Ini yang operasionalkan ini. Jamal-sama mengiring layar. Ya, jadi bagian pemantauan ada, koordinator jadinya ada, bagian IT-nya sudah ada. Ini sangat remunis, ada tukang bayarnya. Tukang bayarnya di Malaysia. Panggilannya emas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!